Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membedakan ikan pedang jantan dan betina ya Oke, di depan sudah ada satu pasang ikan pedang ya Ciri-ciri pertama adalah Bentuk perutnya ya Perutnya, pejantan dia lebih ramping ya Ini pejantan yang ikornya panjang ini Perutnya lebih ramping dan betina cenderung lebih bulat ya Yang kedua, ikan jantan mempunyai ikor panjang yang menyerupai pedang ya Ini adalah pejantannya Dan ini betina ya Dan yang betina tidak mempunyai ikor panjang yang menyerupai pedang ya Seperti biasa pada ikan pelatih umumnya ya Ini betinanya Terus yang ketiga adalah sirip atasnya Sirip atasnya lebih panjang ya Pejantan lebih panjang Ini penampakannya ini Lebih panjang siripnya Terus betina pendek ya Seperti biasanya Ikan pelatih pada umumnya Terus yang terakhir Yang paling penting adalah Sirip yang di bawah perut Mungkin teman-teman Pernah membeli Atau ingin membeli Yang berukuran masih muda ya Untuk berumuran 1 atau sampai 2 bulan ya Mungkin yang pejantan belum Keluar ekor yang menyerupai pedang ya Itu tetap bisa dilihat jantan atau betinanya Dengan cara Melihat sirip yang di bawah perut ya Sirip yang di bawah perut Yang pejantan Dia ujungnya lancip ya Lihat di depan Ujungnya lancip Sirip di bawah perut Ujungnya lancip Dan betinanya Ujungnya lebar ya Atau bulat Seperti pada Umumnya ya Oke seperti ini Jantan memiliki kot Yang pertama Perutnya Pejantan lebih Langsing Bedinanya bulat Ekornya Pejantan panjang Menyeruai pedang Dan Bedinanya lebih pendek Terus Sirip atasnya Pejantan lebih panjang Bedinanya Biasa pendek Kayak pada ikan umumnya Bukan pelati Terus yang paling penting adalah Bawah perut ya Di bawah perut itu Pejantan pasti lancip Ini juga berlaku untuk ikan Mollie Ikan black molly Atau ikan molly Bahan juga sama saja Bisa diberikan dengan cara Di bawah perut ya Kejantan lain Kujurnya lancip Dan betinanya lebar ya Atau lebih Lelas Seperti Terima kasih Bye Sampai jumpa